Pemirsa motif ekonomi kerap jadi dalih aksi prostitusi terjadi. Seperti kasus prostitusi online yang diungkap unit reskrim Polsek Tanjung Priuk, Cekerta Utara. Ironisnya yang sang mucikari tega menjadikan anak di bawah umur sebagai korban predator seksual. Pengungkapan kasus prostitusi di bawah umur tersebut tersaji dalam kerbuk on location. Dalam banyak kasus anak itu tidak semata-mata jadi korban. Saya nggak punya simpenan cewek, terus nggak lama, lu cariin, lumayan, lumayan budgetnya gitu. Dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Kami mendapat informasi akan terjadinya transaksi daripada perdagangan orang. Apa yang dilakukan anak-anak lebih kepada anak-anak adalah korban. Akan kami dalami lebih lanjut yang mana hasil sementara interogasi kami, dia bekerja tidak sendiri. Tapi faktanya setelah dilakukan pemeriksaan, adik-adik kita ini mengetahui pekerjaan yang akan dia lakukan. Bahkan kami kejar untuk motifnya apa, rata-rata mereka menyebutkan untuk keperluan mengurus diri. Contoh, aksesoris, kemudian kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya. Kekhasan dari kasus ini, khususnya di DKI, memang kalau kita melihat dan kita cermati sama-sama, memang semakin hari semakin menantang sebenarnya bagi orang tua. Kenapa? Karena dalam banyak kasus, anak itu tidak semata-mata jadi korban, tetapi juga dilibatkan sebagai pelaku, misalnya juara temannya, menawarkan ke orang lain, kehidung belang, dan lain sebagainya. Itu yang sering terjadi. Para bukti yang bisa kita amankan seperti terlihat di depan meja ini, diantaranya ada uang tunai, kemudian HP, kemudian bagian-bagian daripada korban, kemudian alat komunikasi. Kami mendapat informasi akan terjadinya transaksi daripada perdagangan orang. Kemudian tim kami berhasil mengidentifikasi sesuai informasi yang diberikan kepada tim, mengamankan salah satu pelaku. Coba saudara jelaskan awal mulanya bagaimana saudara bisa berjurus dalam prostitusi orang lain. Tadinya sih awalnya biasa aja, kayak nongkrong-nongkrong biasa gitu sama teman. Terus enggak lama teman-teman aku tuh kayak ngajak-ngajakin kayak ke klub, ke labing-labing gitu segala macem. Habis itu dari teman aku ini, kayak nyadir-nyadir minta segala WA di klub-klub gitu. Saya nggak punya simpenan cewek. Terus enggak lama lu cariin lumayan budgetnya gitu. Kelama-kelamaan dari sini, udah saya kayak di kebiasaan. Bahkan ada interogasi kami terhadap pelaku, dia mengakui, dia sempat juga mengrekrut dari wilayah Bali dan Jawa Timur. Dengan usia yang sama, dia punya community. Kemudian kita kejar community-nya, kita mengarah ke person-by person-nya, ada sedikit hambatan yang kami hadapi. Salah satu agennya, yang saya maksud agen ini, si Muncikari ini sudah diketahui tertangkap, komunitas itu hilang. Tantangan dunia cyber yang semakin kritis, menurut saya semakin, satu sisi semakin dinamis dari sisi kemajuan teknologinya, tetapi secure system buat anak itu belum menjanjikan. Ini tentu harus jadi evaluasi besar bagi orang tua. Dalam hal ini, kami terapkan pasal 88 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak. Kemudian kita juntokan lagi, pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di pidana 10 tahun, atau denda paling banyak 200 juta rupiah. dan atau 297 KUHP dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun, dan paling lama 15 tahun. Kebutuhan sosial, alasan keempat korban terjebak dalam lingkungan prostitusi, sebagai korban eksploitasi. Anak-anak di bawah umur ini pun kini tengah menjalani pendampingan untuk pemulihan kondisi fisik dan juga psikis. Sementara sang mucikari harus menerima konsekuensi, mendekam dalam jurejubusi dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!